Hanya diterima Diterima aja gitu setelah itu Nggak daftar ulang Karena sudah keterima di tempat lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Prof Bapak Ibu Semua Assalamualaikum Assalamualaikum Dari Alap Yuh Dari Mau Tadi ada Prof bilang Kandang haur Kandang rumah haur itu bambu Tapi kalau disini haur itu sibuk Hauran itu sibuk Kalau di Jawa Timur Haur itu Makan pagi hari sebelum subuh Kalau disini haur Repot sibuk Hauran Itu bukan nama ikan ya Ikan haruan Itu haruan Prof Ini hauran Oh hauran Haur ngeh Haur Oke mulai aja Kalau sudah ada Siap Bagus Bagus Mana bagus Yang Tilawah belum masuk Ya udahlah Yang Tilawah diganti Siapa Buka Quran Surat Halimron 104 Burini 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 mana tadi Burini itu dari mana itu Dari SMK Mama Dia Tadi sudah muncul Prof Anaknya dari mana Yang membaca sekarang SMK Mama Dia Ya gurunya Tanggung jawab Harus gurunya Yang itu Yang membaca Aduh Oke ini berjalan terus Waktu More than More than 7 minutes from 5 Assalamualaikum Prof Assalamualaikum warahmatullahi Wah ini Pak Gus Mojo Luar biasa Orang Pak Gus Mojo itu Apa KTPnya ikut Australia itu Iya Prof Berbatasan Berbatasan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Sabar Insyaallah Bontoh sudah 6.11 Baik Bapak Ibu Acara akan segera kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Yang kami muliakan Prof Imam Robandi Ponder Iro Society Selamat pagi Prof Selamat pagi Kaya khusah emas Sehat selalu Prof Amin Sehat sedang Yang kami hormati Ustadz Agus Suroyo MPDI Prinsipal SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul Yang pagi ini Kamis 14 Maret 2024 Menjadi pencerama Mapara 3 Di hari keempat Ramadhan Mohon diralat Bukan Gunung Kidul Kabupaten Gunung Kidul Harus ada Kabupaten Gunung Kidul Oh iya Nanti kalau Gunung Kidul itu Sebelahnya Pak Munali Ada Gunung Kidul itu Iya Saya ulangin Prof Yang kami hormatin Ustadz Agus Suroyo MPDI Prinsipal SMP Prinsipal SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Kabupaten Gunung Kidul Yang pagi ini Menjadi pencerama Di Mapara 3 Di hari keempat Ramadhan Yang kami hormatin Bapak Joko Santoso SPD Prinsipal SD Muhammadiyah I Ngawi Yang pagi ini Bertugas sebagai Moderator Dan yang kami sayangin Ananda Bagus Pirman Sa Sudah hadir belum ya Belia Ananda Pirman Sa Adalah Kelas 9 Jurusan Rekayasa Perangkat Luna SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan Dan yang kami banggakan Cerma para Empat Ramadhan Ibu Endang Supriyati Dari Kota Pekalongan Yang selalu gercep Merespon Jika saya menjapri Dan yang kami banggakan Ketua Mapara 3 Tahun 2024 Bapak Munali Prinsipal SMK 7 Gondang Legi Kota Malang Beserta Para tim Mapara Chair dan Co-Chair Sekretaris Di seluruh Indonesia Yang telah Bekerja dengan Penuh semangat Menyusun acara Mapara Dengan apik Khususan Yang luar biasa Kepada Ibu April Pembuat player Yang sangat gercep Sat-set Sebentar sudah jadi Dan Kepada Bapak Ibu peserta Yang kami cintain Di seluruh Indonesia Saat ini Jumlah peserta Sudah mencapai 58 Partisipan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kami Sapa Disini ada Bunda Retno Dari Kota Cirebon Bapak Jamaluddin M. Arief Dari Kota Palu Ibu Rahma Mustika Dari Metro Lampung Ibu Nusyata Dari Ciandur Ustadz Abu Nawas Bapak Apandi Dari SMK Muhammadiyah Kandang Hawur Semua peserta Yang Kami cintain Nanti kita sebut Kembali Nama-nama Yang ada Di layar Alhamdulillah Alayrobal Alamin Assalatu Wassalamuala Asrofil Anbiyail Walmursalin Saidina Wamulana Muhammadin Waala Alihi Wasohbihi Ajmain Robisrohli Sodri Wayasirli Amri Walul Udata Milit Mute Mute Mbak Umi Mute Mbak Umi Mute Mute Mbak Umi Unmute dulu Suaranya Hilang Hilang Aduh Aduh Kenapa ya Terminu terus Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Assalatu Wassalam Waala Asrofil Anbiya Walmursalin Saidina Wamulana Muhammadin Waala Alihi Wasohbihi Ajmain Robis Rohli Sodri Wayasirli Amri Walul Udata Milisa Niab Kau Koli Bapak Ibu Yang kami Hormatin Selamat Datang Pada Kajian Matahari Pagi Ramadhan Yang ketiga Di hari Keempat Ramadhan 14 Maret 2024 Dengan Topik Bermedsos Di bulan Ramadhan Salam Sejahtera Dan Berbahagia Semoga Ilmu Yang kita Peroleh Di pagi Ini Akan Menambah Kecerdasan Kita Baik Dalam Iman Dan Takwa Dan Beramal Soleh Sebelum Acara Dimulain Perkenalkan Bapak Ibu Saya Umi Putri Ibaliah Dari Kota Balipapan Menjadi Host Dan Among Tamu Untuk Membandu Acara Pagi Hari Ini Selama 60 Menit Kedepan Baik Bapak Ibu Mari kita Buka Acara Mapara Ini Dengan Membaca Basmallah Bismillahirrohmanirrohim Memasukin Acara Selanjutnya Mari kita Simak Bersama Lantunan Ayat Suci Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Dan 7 Yang akan Dibacakan Oleh Ananda Bagus Pirman Sah Apa sudah Masuk Bu Endang? Bagusnya Belum Masuk Jangan-jangan Peganjiran Siapa Siapa Penggantinya Bu Endang Kemarin Memang Karena Sampai Hari Kemarin Sudah Siap Sehingga Saya Tidak Mencari Pengganti Bagaimana Ini Oke Oke Karena Sudah Telat 14 Menit Dilewati Saja Selanjutnya Motivasi dari guru kita yang mulia Ponder Hero Society Indonesia Kepada Prop Imam Robandi Waktu dan layar Disilahkan Prop Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangun pagi Untuk Tidak semua orang Itu Mudah Dilakukan Kita Bangun pagi Mengawali Sebuah Kesuksesan Berjumpa Adalah Sesuatu Yang Tentu Ada Maknanya Setiap Ada Perjumpaan Mesti Ada Sesuatu Yang Diperoleh Banyak Orang Yang Tidak Suka Atau Banyak Orang Menghindari Perjumpaan Dengan Banyak Alasan Ini Menjadi Penting Oleh sebab Itu Perjumpaan Dalam Kurikulum Pendidikan Adalah Menjadi Sebuah Kewajiban Mungkin Kita Sering Berselisih Pada Saat Kita Itu Menulis Di WA Menulis Di Email Atau Di SMS Tetapi Pada Saat Kita Berjumpa Itu Sudah Berbeda Nilainya Oleh Sebab Itu Kata-kata Yang Ada Kita Tulis Belum Tentu Mewujudkan Makna Sebenarnya Dari Seseorang Karena Karena Di Kata-kata Di Kalimat Itu Tidak Ada Jiwa Tidak Ada Rasa Ini Perlu Dimaknai Oleh sebab Itu Pada Saat Kita Menulis Sesuatu Harus Dicermati Dan Harus Dimaknai Bahwa Yang Akan Membaca Itu Belum Tentu Sepaham Dengan Yang Kita Harapkan Nah Perjumpaan Pagi Ini Adalah Sebuah Pertemuan Rasa Dari Berbagai Macam Kita Yang Ada Di Belan Indonesia Ada Yang Saya Tadi Lihat Ustaz Abunawas Dari Papua Jauh Banget Ustaz Sama Sini Dari Sekarang Provinsinya Namanya Provinsi Papua Apa Ya Tenggara Ya Eh Sorong Barat Papua Barat Daya Papua Barat Daya Papua Papua Barat Daya Isi Ketiga Lapan Terakhir Oh Gitu Ya Ini Ada Ustaz Jamaludin Arief Dari Palu Dari Palu Dan Kawan-kawan Selamat Datang Dari Kandang Haur Saya Belum Pernah Kesana Tapi Mendengar Namanya Sudah Keren Sangat Bagus Silahkan Mas Dadang Mas Siapa Lagi Tadi Ya Yang Dari Kandang Haur Selamat Datang Di Hero Society Ini Kumpulan Berbagai Macam Manusia Disini Dan Dari Berbagai Macam Latar Belakang Jadi Tidak Ada Salah Benar Disini Yang Ada Harmonisasi Semua Dapat Diharmonisasi Semua Dapat Dibicarakan Sehingga Tidak Ada Persilisian Karena Dalam Teori Komunal Komunikasi Publik Persilisian Itu Menghabiskan Banyak Energi Banyak Losis Energi Itu Saja Dari Saya Mari Kita Nikmati Bersama Kita Ini Bersama Ustadz Kita Dari Gunung Kidul Kabupaten Kabupaten Mas Agus Terima kasih Terima kasih Bu Endang Supriyati Dari Pekalungan Dan tim Hari ini Mbak Umi Putri Dari Balikpapan Dan semua Mbak April Dari Tanah Laut Jadi Kalau Bapak Mendengar Tanah Laut Itu Bukan Bener-bener Di Laut Karena Dulu Bayangan Saya Pecek Pecek Itu Tempatnya Dekat Laut Ternyata Tidak Dan semua Burukyati Pak Dadang Pak Joko Dari Ngawi Saya sudah sering Makan duduk Ngawi Tidak bisa dihitung Seingat saya SD Muhammadiyah Ngawi Yang di Pengkolan Ada Jalan Belok Tajam Kalau naik Bis Tajam Belokan Itu adalah SD Kita Pak Ali Fendi Dari Lamongan Semua Bustafni Dari Birugo Dari Bukit Tinggi Karena di Bukit Tinggi Juga ada yang Bukit Rendah Mungkin Masa tinggi Semua Semua Sehat Mbak Sayidah Dari Baglen Mbak Titi Rahmawati Dari Jogja Siapa lagi Bu Hadmi Dari Tegal Aduh Semua Ini Pak Afandi SMK Muhammadiyah Kandanghaur Ya juga Pak Putri Mulyani Dari Karanganyar Kepupaten Mbak Lilis Dari Semua Sehat Hari ini Mas Wari Nugroho Ini Dokter Dokter Hewan Ini Yang Saya Tahu Dokter Hewan Yang Pernah Ngajak Saya Ke Rumah Itu Di Oleh Hari Oke Pak Asep Saiful Selamat Datang Mbak Nunung Dari Makassar Saya Kenal Sekali Mbak Nunung Ini Mbak Nunung Putrinya Itu Namanya Nadiva Saya ingat Saya Itu Yang Pintar Nyanyi Terima Kasih Selamat Menikmati Mari kita Ramekan Bersama Mapara Atau Tadi Ada Mas Edogawa Oke Mari kita Saksian Bersama Kajian Spesial Pagi Hari Di Mapara Matahari Pagi Ramadan Bersama Mas Agus Suroyo Dan Moderator Mas Joko Santos Dari Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prop Atas pencerahan Yang diberikan Kepada Kita Semua Semoga Para Hadirin Dan Para Santri Erosociety Tetap Semangat Dalam Menjalankan Aktivitas Sehari-hari Dan Semangat Untuk Berkarya Baik Bapak Ibu Mari kita Mendengarkan Sambutan Dari Cerkita Ibu Endang Supriyati Yang Dari Dari Pekalongan Pada Pagi Hari Ini Beliau Sebagai Penyelara Semapara Tiga Hari Keempat Ramadhan Kepada Ibu Endang Supriyati Waktu Dan Layar Disilah Disilah Disilahkan Ibu Endang Ibu Ibu Endang Sang 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 Founder Airo Ketua Dewan Profesor ITS Ustadz Agus Suroyo MPDI Ustadz Joko Santoso Serta Bapak Ibu Sahabat Airo Society Serta Tamu Undangan Yang Hadir Hari Ini Bismillah Alhamdulillah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Pertama Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Bahwa Di Hari Keempat Ramadhan Pagi Ini Kita Semua Masih Diberikan Nikmat Sehat Nikmat Sempat Untuk Dapat Hadir Dalam Kajian Matahari Pagi Ramadhan Yang Diselenggarakan Oleh Airo Society Dan Mohon Maaf Karena Untuk Pagi Ini Saya Belum Berhasil Menghadirkan Ananda Bagus Karena Jadi Kemungkinan Yang Ada Adalah Dia Kebanjiran Karena Memang Malam Ini Kota Pekalungan Alhamdulillah Diberi Nikmat Kelebihan Air Dalam Kesempatan Kali Ini Kami Ingin Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Sebenarnya Kepada Prof. Imam Robandi Yang Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menjadi Chair Pada Acara Mapara Pagi Ini Serta Terima Kasih Prof Yang Senantiasa Tidak Pernah Lelah Membimbing Kami Warga Aero Society Untuk Senantiasa Berkarya Berinovasi Dan Senantiasa Bergerak Untuk Inspirasi Kawan-kawan Yang Lain Ustadz Agus Suroyo MPDI Terima Kasih Salam Kenal Ustadz Mohon Maaf Kalau Saya Repoti Saya Rework Setiap Saat Saya Chat WA Terkait Dengan Kegiatan Hari Ini Dan Alhamdulillah Ustadz Agus Suroyo Berkenan Menjadi Narasumber Untuk Pagi Ini Dengan Topik Bermetsos Di Bulan Ramadhan Juga Ustadz Agus Ustadz Joko Santoso Dari Ngawi Salam Kenal Ustadz Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Berkenan Menjadi Moderator Pagi Ini Bapak Ibu Sahabat Mapara Kajian Matahari Pagi Ramadhan Setiap Bulan Ramadhan Ini Akan Terselanggara Selama Sebulan Penuh Dan Untuk Kajian Kali Ini Menghadirkan Prinsipel Kepala Sekolah Dari Perguruan Muhammadiyah Memang Pernah Disampaikan Oleh Prof. Imam Bahwa Harapannya Bahwa Matahari Pagi Ramadhan Kali Ini Atau Mapara Yang Ketiga Itu Adalah Menghadirkan Baik Narasumber Moderator Ataupun Petugas Tilawah Itu Dari Perguruan Muhammadiyah Dan Tidak Lupa Ucapan Terima Kasih Kepada Segenap Tim Hebat Mapara Tiga Yang Sudah Men-support Bekerja Keras Di Balik Layar Sehingga Kajian Pagi Ini Dapat Terselenggara Mbak Sylvie Zungki Perkita Yang Luar Biasa Mbak April Terima Kasih Bu Her Saedu Terima Kasih Yang Sudah Memperkenalkan Saya Kepada Narasumber Hebat Juga Moderator Yang Akhirnya Pagi Ini Bersedia Berkenan Bertugas Di Pagi Hari Ini Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sekali Lagi Terima Kasih Dan Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mari Bersama Sama Kita Ikuti Kajian Mapara Pagi Ini Yang Akan Disampaikan Oleh Ustadz Agus Suroyo Bermeksos Di Terima Terima Kasih Nasru Minallah Wafat Konkorif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Disampaikan Oleh Cer kita Ibu Endang Sebagai Penyelara Pagi Ini Semoga Sangat Inspirasi Kita Semua Dan Tidak Pernah Lelah Untuk Tetap Mengikuti Mapara Di Hari Berikutnya Tidak Berlama-lama Acara Inti Akan Disampaikan Oleh Moderator Kita Bapak Joko Suroso SPD Prinsipal SD Muhammad Dia Satu Ngawi Beliau Akan Memandu Pemateri Sampai Dengan Closing Statement Kepada Bapak Joko Suroso Disilakan Kepada Bapak Joko Suroso Agus Suroso SPD Silakan Baik Terima kasih Bumi Kayaknya Nama saya Digabung Dengan Pak Agus Baik Bapak Ibu Yang saya Hormati Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabii Nasta'inu Ala Umuri Dunia Watin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Wa Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sobihi Ajma'in Amma Ba'du Yang saya Hormati Prof Imam Robandi Founder Hero Society Guru Motivator Kita Yang sangat Luar biasa Dan Semoga Allah Selalu Memberi Kesehatan Pada beliau Kekuatan Sehingga Dapat Selalu Mendampingi Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Yang saya Hormati Ustadz Agus Suroyo MPDI Yang pada Pagi hari ini Sebagai Mubalek Atau Pemateri Beliau Sebagai Prinsipal SMP Muhammadiyah Al-Muhaji Mujahidin Kabupaten Gunung Idul Kemudian Yang saya Hormati Ustadz Munali Selaku Ketua Panitia Yang pada Kegiatan Mapara Pada Pagi hari ini Kemudian Yang saya Hormati Ibu Indang Supriyati Dari Pekalongan Ibu Umi Putri Ibalia Dari Balikpapan Dan Bapak Ibu Peserta Mapara Tiga Matahari Pagi Ramadan Yang Semoga Selalu Dalam Kondisi Sehat Dan Selalu Berbahagia Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Puji Syukur Senantiasa Kita Panjatkan Gadirat Allah Karena Atas Kesehatan Kenikmatan Keimanan Ketakwaan Dan Kesempatan Yang Telah Diberikan Kepada Kita Sehingga Kita Pada Pagi hari Ini Bisa Bersilaturahmi Dalam Kegiatan Mapara Di Hari Yang Ke Empat Secara Tetap Maya Di Ruang Zoom Ini Dan Insyaallah Kita Semua Dalam Keadaan Jadwal Afiat Salah Salah Semoga Selalu Kita Aturkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Nabi Muhammad Salam 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 Suri Tolodan Kita Panutan Kita Dan Semoga Kita Tergolong Sebagai Umatnya Bapak Ibu Yang Berbahagia Sebelum Acara Saya Lanjutkan Saya Perlu Perkenalan Diri Terlebih Dahulu Tadi Sudah Disampaikan Oleh Beberapa Beliau Beliau Saya Joko Santoso Dari SD Muhammadiyah 1 Ngawi Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Bingung Ngawi Itu Mana Ngawi Adalah Jawa Timur Bagian Barat Perbatasan Dengan Seragen Bapak Ibu Bapak Ibu Pada Kesempatan Ini Saya Moderator Acara Mapara 3 Semoga Acara Ini Nanti Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Tidak Ada Halangan Sedikit Bapak Ibu Yang Saya Hormati Acara Selanjutnya Adalah Tau Siah Yang Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Ustad Agus Suroyo MPDI Sebelum Ustad Agus Menyampaikan Materi Perlu Saya Bacakan CV-nya Beliau Sedikit Saja Beliau Dari S2 Pendidikan Islam Pasca Sarjana Win Kalijogo Sunan Kalijogo Yogyakarta Di CV yang dikirim Beliau juga S3 Manajemen Pendidikan Di Universitas Negeri Yogyakarta Tapi Digelarnya Kok masih MPD Ini calon Ya Dokter Kemudian Riwayat Pekerjaan Beliau Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Di Gunung Kidul Kemudian PLT Kepala SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Juga Di Gunung Kidul Dan beliau Memiliki Beberapa Karya Ada 22 Karya Tulis Ilmiah Yang Tersampaikan Pada kami Kemudian Prestasi beliau Ini sangat Luar biasa Lulusan Tercepat Fakultas Tarbiah Win Sunan Kalijogo Yogyakarta Tahun 2010 Kemudian Lulusan Terbaik Tercepat Terbaik Pasca Sarjana Win Sunan Kalijogo Yogyakarta Tahun 2012 Kemudian Prestasi Beliau Selama Menjadi Kepala Sekolah Ada Banyak Sekali Ini Saya Sebut Satu Saja Salah Satunya Adalah Juara Satu Dalam Lomba Aplikasi Mobile Pendidikan Dalam Lomba Anugrah Kihajar Tingkat Provinsi DIA Tahun 2019 Kayaknya Pas Sekali Kaitan Dengan Tema Kita Pada Pagi Hari Ini Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Mari Kita Simak Tau Siah Dari Ustadz Agus Suroyo MPDI Dengan Tema Bermedsos Di Bulan Ramadan Kepada Beliau Kami Persilahkan Untuk Waktu Kurang Lebih 25 Sampai 30 Menit Ustadz Monggo Baik Terima kasih Ustadz Joko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Aladzi An'amana Bin Niamatil Imani Wal Islam Asyadu Ala Idha In Allah Wahdahu Dan Syarikalah Wa Asyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Yang kami Hormati Prof Imam Prof Bandi Guru Kita Semua Yang Sangat Luar Biasa Selalu Ngompor Ngomporin Kita Untuk Aktif Ini Luar Biasa Mapara Ini Dengan Sangat Rapi Disusun Dan Saya Sudah Dihubung Ibu Endang 14 Februari Yang Lalu Pada Hari Valentine Itu Sudah Di WA Saya Jadi Pas Pemilu Yang Kami Hormati Pula Cak Munali Ketua Mapara Yang Kepala Sekolah Hebat Sekolah Muhammadiyah Yang Sangat Kita Banggakan Kemudian Juga Bu Endang Terima Kasih Saya Diberi Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Pendekar Pendekar Hebat Dari Berbagai Penjuru Ini Ada Pak Sanmas Tadi Saya Dari Papua Dan Juga Ada Pak Jamal Dan Yang Lain-lain Tentu Dan Hebatnya Di Apa Ya Di Erosociete Ini Dari Dari Segala Penjuru Dan Selalu Berbagi Kebaikan Berbagi Hal-hal Positif Gitu Dan Saya Kira Apa Yang Sudah Kita Lakukan Di Erosociete Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Apa Bermetsos Yang 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 Terbaik Kira-kira Begitu Pak Joko SD Muhammadiyah Ngawi Yang kami Hormati Selagi Moderator Bapak Ibu Saya mohon izin Untuk Share Materi Kami Jadi Materi Saya Ini Terkait Dengan Akhlak Bermetsos Kita Tahu Bahwa Hidup Kita Ini Sekarang Tidak Hanya Dunia Nyata Tapi Justru Banyak Di Dunia Maya Sehingga Ini Menjadi Bagian Mu'amalah Baru Jadi Mu'amalah Ma'annas Yang Mesti Kita Tata Begitu Jadi Itu Yang Apa Yang Menjadi Yang Perlu Kita Kita Lihat Dan Perlu Kita Tata Jadi Kalau Kita Di Muhammadiyah Itu Paling Tidak Kita Selalu Melihat Tiga Aspek Tiga Hal Ini Yang Menjadi Kerangka Sikap Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Termasuk Di Dalam Bermetsos Itu Bagaimana Kemudian Metsos Kita Ciptakan Sebagai Sebuah Ruang Untuk Kita Bermu'amalah Ma'anas Dengan Kerangka Kebaikan Ya Sebagaimana Kita Tahu Seluruh Hidup Kita Ini Kan Tujuan Allah Menciptakan Kita Adalah Beribadah Maka Karena Kita Ini Beribadah Dimanapun Ini Beribadah Maka Ya Harus Profesional Kalau Dalam Bekerja Kalau Kita Berkomunikasi Di Media Maupun Dunia Nyata Ya Kita Harus Memiliki Akhlak Yang Baik Karena Sesungguhnya Nabi Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Nah Disini Yang Nanti Akan Kita Bahas Kalau Kita Lihat Metsos Itu Dalam Perkembangannya Ya Sedang 1978 Sampai Sekarang Yang Mungkin Banyak Kita Kenal Mungkin Ya Kayak Facebook Whatsapp Dan Sebagainya Tapi Sesungguhnya Banyak Sekali Media Sosial Itu Dari 1978 Sampai 2016 Itu Banyak Sekali Walaupun Mungkin Yang Paling Kita Kenal Twitter Yang Sekarang Jadi X Kemudian Ada Facebook Whatsapp Dan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jadi Jadi Maaf Kalau kita Lihat di Indonesia Pengguna Metsos Itu Kita Mulai Dulu Dari Pengguna Internet Jadi Ada 202,6 Juta Mungkin Sekarang Sudah Bertambah 73,7% Dari Jumlah Penduduk Indonesia Itu Adalah Pengguna Internet Artinya Ini Kalau Kita Bicara Lahan Berdakwah Ini Adalah Mat O Kita Mat O Yang Mesti Kita Dakwai Nah Dan 61,8% Adalah Pengguna Metsos Artinya 170 Juta Penduduk Indonesia Itu Pengguna Metsos Nah Kemudian Orang Indonesia Itu Memanfaatkan Waktu Hidupnya 8 Jam 52 Menit Perhari Itu Untuk Akses Internet Ya Jadi Hampir Sepertiga Ya Sepertiga Kehidupan Manusia Itu Di Indonesia Itu Dimanfaatkan Untuk Berinternet Ria Ini Kita Lihat Data Ini 8 Jam 52 Menit Hampir 99 Jam Kalau Kita Tidurnya 8 Jam 8 Jam Internet Ya Kan Berarti Yang Kita Gunakan Untuk Yang Lain Lain Itu 8 Jam Jadi Ini Sepertiga Hidup Kita Hampir Digunakan Untuk Berinternet Ria Artinya Hidup Kita Banyak Di Dunia Maya Daripada Di Dunia Nyata Ini Contoh Data Kemudian 3 Jam 41 Menit Itu Untuk Bermed Sos 8 Jam Untuk Akses Internet Yang 3 Jam 41 Menit Ini Untuk Bermed Sos Jadi Kalau Kita 24 Jam Berarti 1 Per 8 Dari Kehidupan Kita Ini Kita Gunakan Untuk Bermedia Sosial Nah Ini Menjadi Sebuah Data Baru Bagi Kita Berarti Memang Memanfaatkan Medsos Untuk Berda'wah Untuk Mengedukasi Itu menjadi Sangat penting Karena Saat ini Orang Banyak Memanfaatkan Medsos Itu Daripada Untuk Dunia Nyatanya Itu Lebih Banyak Di dunia Media Sosialnya Nah Nah Di dalam Bermedsos Ini Ada Beberapa Problematika Yang Pertama Adalah Ketidak Sopanan Ya Jadi Hasil Survei DCI Tingkat Kesopanan Bermedsos Orang Indonesia Itu Terendah Di Asia Tenggara Dan Ini Dipicu Oleh Beritahu Dan Penipuan Bejaran Kebencian Dan Diskriminasi Maka Saya Sangat Mengikuti Di semua Medsos Atau Whatsapp Grupnya Prof. Imam Itu Beliau Sangat Kuat Sekali Kalau ada Bahkan Kalau kita Ngeser Yang bukan Milik kita Saja Kita Diingatkan Prof. Imam Ini Saya kira Penting Dan Juga Ketidak Sopanan Jadi Kalau kita Ini Insan Insan Pendidik Kita Bisa Melihat Bagaimana Tingkah Pola Anak-anak Kita Ini Dari Medsos Ini Sebetulnya Bisa Melihat Maka Kalau kita Nyari Guru Nyari Karyawan Jangan Lupa Di Cek Medsos Track Record Karena Disitulah Kita Bisa Melihat Kehidupan Orang Apakah Dia Ini Orang Yang Baik Atau Mungkin Dia Suka Berkata Kasal Yang Kedua Adalah Pornografi Kalau Di Beberapa Media Sosial Itu Unsur Unsur Ini Juga Muncul Selama Pandemi Anak Yang Akses Sistus Porno Itu Naik 57% Nah Ini Tentu Menjadi Tantangan Bagi Kita Insan Insan Pendidik Ini Anak-anak Itu Kadang Dia Lebih Tahu Daripada Kita Apalagi Kalau Di Dunia TikTok Maka Ini Juga Sebetulnya Promosi Sekolah Itu Via TikTok Sangat Sangat Efektif Kadangkala Kita Promonya Di Facebook Facebook Itu Untuk Orang Orang Tua Atau Setidaknya Kaum Millennial Kalau Untuk Generasi Alpha Itu Di TikTok Generasi Z Itu Ada Yang TikTok Dan Instagram Tapi Anak-anak Banyak Aksesnya Di TikTok Terutama Anak-anak Sekarang Usia-usia SD Nah Ini Beberapa Data Kemudian Ujaran Kebencian Hasil Survei DCI Terdapat 27% Ujaran Kebencian Yang terjadi Pada Medsos Apalagi Pada Masa Pemilu Pada Masa Pemilu Ini Meningkat Drastis Karena Masing-masing Pendukung Dia akan Menyebarkan Kebencian Untuk Yang lain Kemudian Hoag Dan Penipuan Hasil Survei Ini Juga Menunjukkan 47% Masalah Hoag Dan Penipuan Terjadi Pada Dunia Medsos Sekarang Luar Biasa Oke Kita Lanjutkan Karena Waktunya Sedikit Nah Ini Beberapa Problem Di Medsos Kita Ada Cyber Bully Ini Ada Fleming Mengirim Pesan Berupa Provokasi Penghinaan Mengecek Sehingga Menyinggung Orang Lain Ini Terjadi Di Dunia Medsos Kita Kemudian Ini Pencemaran Nama Baik Itu Juga Sering Terjadi Jadi Memang Sengaja Apalagi Yang Ini Dikaitkan Dengan Dunia Politik Sangat Sering Terjadi Ini Beberapa Problem Problem Yang Menjadi PR Kita Dalam Berdakwah Dan Juga Mendidik Anak Anak Kita Ini Jadi Impersonation Ini Mungkin Sangat Sering Menyamar Menjadi Orang Lain Untuk Melancarkan Aksi Mengirimkan Pesan Pesan Dan Status Tidak Baik Bahkan Yang Terakhir Terjadi Bapak Ibu Mereka Bermain Menggunakan Whatsapp Ataupun Ini Dengan Mengatasnamakan Orang lain Ada Juga Yang Video Call Video Call Dia Melakukan Sesuatu Kemudian Misalnya Video Call Nah Yang Video Call Sengaja Dia Untuk Menebar Fitnah Dia Kemudian Misalnya Tidak Mohon maaf Tidak Memakai Apa-apa Kemudian Pas itu Kita Mengangkat Karena itu Nomor baru Kita Angkat Kita Tidak Tiba-tiba Mengolah Wajah Kita Dan Kondisi Yang Tidak Senomah Itu Kemudian Di Screenshot Nah Kemudian Dia Mengancam Kita Ini Akan Disebarkan Kalau Tidak Tidak Mengirim Sejumlah Uang Ini Sering terjadi Juga Itu Jadi Menjadi Salah Satu Cara Mereka Untuk Menipu Nah Ini Juga Harus Hati-hati Karena Kadang Kita Juga Shok Misalnya Ini Dia Men-screenshot Pas Kita Membuka Video Call Yang Sebetulnya Video Call Kita Nggak Tahu Kemudian Dia Dengan Melakukan Sesuatu Ataupun Gambar Yang Tidak Tidak Baik Ini Ini Juga Tantangan Ini Juga Beberapa Menyebarkan Rahasia Orang Ini Juga Sekarang Terjadi Di Media Sosial Jadi Tipu Dayang Dilakukan Dengan Membujuk Orang Lain Untuk Memperoleh Rahasia Maupun Foto Pribadi Dari Calon Korban Ini Ini Juga Sering Terjadi Nah Ini Problem Kita Bapak Kita Banyak Banyak Mengedukasi Anak Anak Nah Ini Saya Ambil Dari Akhlak Bermetsos Muhammadiyah Nah Ini Panduan Kita Bermetsos Karena Waktu Saya Sebentar Pertama Bahwa Mari Kita Bermetsos Ini Dalam Rangka Berlandaskan Pada Akhlak Kulungkarima Bermetsos Ini Menunjukkan Sikap Sikap Yang Sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Dan As-Sunma Jadi Kita Harus Berakhlak Kita Dikrangkanya Ya Muruna Bilmaruf Ya Wayan Hauna Anil Mungkar Ya Tauna Ilal Khair Jadi Pertama Adalah Bagaimana Bermetsos Ini Untuk Menyebar Kebaikan Jangan Salah Bahwa Medsos Ini Kalau Dulu Yajar Dewan Toro Menyebut Ada Tri Pusat Pendidikan Sekarang Mungkin Catur Pusat Pendidikan Jadi Selain Sekolah Kalau Dulu Masyarakat Ya Jadi Aspek Penting Sekolah Keluarga Masyarakat Sekarang Masyarakat Ini Bisa Dibagi Dua Karena Hidupnya Anak-anak Sekarang Banyak Di Masyarakat Bermetsos Ini Jadi Di Apa Kita Berada Di Penduduk Maya Maka Ini Yang Perlu Kita Perdomani Bahwa Kita Sebagai Insan Pendidik Ini Bagaimana Menunjukkan Akhlak Kulukarim Akhlak Yang Baik Dalam Bermetsos Termasuk Tuntunan Tuntunan Untuk Anak-anak Bagaimana Mem-WA Yang Sopan Anak-anak Sekarang Ini Kalau Jawab Iya Cuma Y Misalnya Dikasih Tahu Gurunya Dia Jawab Y Nah Ini Perlu Kita Ini Saya Kira Kita Perlu Mendidik Dan Panduan Bermetsos Ini Menjadi Penting Saat Ini Kami Membuat Aplikasi Namanya Pesantren Ramadan Virtual Bapak Ibu Boleh Bergabung Itu Gratis Jadi Kita Memang Menyusun Pesantren Nama Dan Virtual Aplikasi Sebetulan Saya Salah Satu Wakil Ketua PDM Di Gunung Kidul Kita Menyusun Kegiatan Itu Kita Kerjasama Dengan Majelis Tarjeh Majelis Tablik Menyusun Kegiatan Itu Apa Dalam Dalam Rangka Bagaimana Mengisi HP kita Dengan Kebaikan Kebaikan Disitu Sudah Ada Hadis Kita Bisa Ngecek Juga Ibadah Kita Hari ini Tiga Buhasabah Ada Kita Bikin Alhamdulillah Dan Kita Menghadirkan Narasumber Narasumber Dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan Sebagainya Yang Disitu Sebagai Alternatif Nah Dan Kami Saat Ini Sedang Mengembangkan Sekolah Berbasis Digital Bagaimana Kemudian Kita Bisa Meminimalisir Kertas Jadi Kita Memanfaatkan Itu Semua Untuk Kebaikan Jadi Kami Di Sekolah Ini Bisa Menghemat Sampai 100 Juta Karena Semua Layanan Sudah Kami Digitalisasi Kita Upayakan Digitalisasi Hari Ini Saya Mengisi Di SMPIT Nur Hidayah Surakarta Untuk Itu Jadi Kita Berupaya Mendakwai Orang Ini Dengan Kebaikan Bagaimana Medses Kita Menjadi Medses Yang Positif Dan Guru-guru Kami Kami Dorong Bisa Membuat Aplikasi Aplikasi Sendiri Saat ini Sudah Ada 18 Aplikasi Yang Dikembangkan Oleh Guru-guru Kami Untuk Apa Karena Bagaimanapun Apalagi Anak-anak Itu Sekarang Dunianya Di Dunia Digital Kemudian Amar Ma'ruf Naimungkar Spirit Amar Ma'ruf Naimungkar Ini Harus Kita Dorong Terus Kemudian Tadi Pesan-pesan Positif Konten Medsos Yang Harus Positif Saya Kira Kira Kita Di Aero Society Kita Selalu Membuat Tulisan Tulisan Walaupun Saya Beberapa Kadangnya Juga Ngeser Tulisan Tulisan Yang Itu Pure Karya-karya Kita Dan Menurut Saya Itu Bagian Dari Bagaimana Memenuhi Medsos Kita Dengan Hal-hal Positif Kalau Yang Paling Banyak Digunakan Sekarang Whatsapp Hampir Setiap Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Yang Kita Buka Paling Banyak Kita Buka Adalah Whatsapp Kalau Yang Lain Relatif Instagram Relatif Tidak Sering Tapi Tidak Sesering Whatsapp Karena Whatsapp Ini Sudah Kita Anggap Sebagai Penyambung Silaturahmi Kita Dimana Kemudian Yang Keempat Adalah Medsos Ini Untuk Silaturahmi Jadi Karena Kita Ini Kan Diciptakan Oleh Allah Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Itu Lita'arofu Tugasnya Supaya Kita Saling Mengenal Dan Ini Menjadi Media Silaturahim Termasuk Hari Ini Luar Biasa Saya Mengikuti Kegiatan Yang Sangat Hebat Dan Ini Saya Belum Menemukan Orang Sehebat Prof Imam Yang Bisa Mengorganisir Semua Kekuatan Dan Ini Yang Hadir Bisa Banyak Sekali Ini Sangat Luar Biasa Dan Ini Beliau Sudah Menjodohkan Kita Tentang Bagaimana Bermedsos Yang Baik Jadi Keempat Hal Ini Yang Menjadi Poin Penting Kita Bagaimana Kita Bermedsos Dengan Akhlak Yang Baik Kemudian Kita Beramar Ma'ruf Nahimungkar Di Media Sosial Kemudian Bagaimana Selalu Mendorong Pesan Pesan Positif Di Ramadan Nah Ini Yang Di Bulan Ramadan Yang Kita Harus Hati-hati Ketika Di Medsos Karena Kadangkala Kita Ini Gak Mau Hibah Tapi Ketika Disodori Berita Misalnya Gitu Wah Ini Berita Artis Artis Ini Atau Mungkin Tokoh Politik Begini Begini Kita Secara Tidak Langsung Komentar Nah Disitulah Hati-hatinya Kita Perlu Hati-hati Berhibah Fitnah Namimah Dan Permusuhan Di Medsos Jadi Sekarang Itu Ghibah Ghibah Yang Dalam Model Konvensional Kalau Dulu Kita Apa Kalau Kita Nyari Tumor Apa Namanya Di Jawa Itu kan Sering Dulu Kita Mungkin Rasanya Modelnya Begitu Tapi Sekarang Ghibah Kita Di Media Sosial Kita Ditunjukin Video Video Tentang Tokoh Politik Karena Ini Adalah Tokoh Politik Yang Tidak Seide Dengan Kita Wah Ini Ada Kita Langsung Komentar Nah Ini Kita Hati-hati Apalagi Ini Di Bulan Ramadan Karena Apa Yang Ditampilkan Di Video Itu Belum Tentu Yang Sesungguhnya Begitu Fitnah Fitnah-fitnah Di media Sosial Itu Sangat Kuat Maka Kalau Dalam Bahasa Jawa Rongko Warsito Ini Berpesan Jadi Yang Jaman Kena Musibah Di Dalam Dunia Yang Penuh Dengan Musibah Orang-orang Yang Baik Itu Akan Disingkirkan Meng 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 Begitu Kalau Kamu Mau Meneliti Mau Tentang Kehidupan Kira-kira Buat Apa Kita Ini Mempercayai Pawarto Lelaworo Kalau Yang Sekarang Kita Sebut Dengan Hox Itu Jadi Pawarto Lelaworo Ini Kabar Yang Tidak Jelas Itu Membuat Kita Menjadi Sedih Ini Sudah Disampaikan Juga Maka Rengkawarsita Menyusun Kitab Namanya Kolo Tido Kolo Itu Waktu Tido Itu Ragu Ragu Inilah Waktu Zaman Yang Membuat Kita Ini Penuh Keraguan Mungkin Kalau Bahasa Keren Post Kita Tidak Tau Mana Yang Benar Mana Yang Sal Maka Disitu Diberi Apa Diberi Pesan Juga Oleh Rengkawarsita Angur Boyong Cari Kuno Lebih Baik Kita Melihat Kisah Masa Lalu Bagaimana Kemudian Tentang Sejarah Sejarah Yang Bisa Kita Pelajari Nah Itu Apa Bermed Sos Ini Bisa Menjadi Sebuah Malapetaka Manakala Kita Tidak Hati Hati Nah Kita Sebagai Umat Islam Harus Menginarkan Ini Kurang Satu Menit Kemudian Ini Bullying Dan Ujaran Kebencian Ini Kalau Kita Lihat Di Twitter Dimanapun Ini Sering Muncur Termasuk Kabar-kabar Bullying Jadi Kabar-kabar Yang disebarkan Ini Terkadang Di Satu Sisi Bisa Menjadi Pelajaran Di Sisi Lain Bisa Menjadi Contoh Apalagi Anak-anak Yang Pada Fase Imitation Stage Dimana Dia Dalam Tahap Imitasi Meniru Kemudian Pornografi Ini Tentu Yang Menjadi Problem Kita Kalau Dulu Anak Kita Di Rumah Itu Kita Senang Berarti Anak Ini Aman Tapi Untuk Dunia Saat Ini Belum Tentu Karena Dia Bisa Berselancar Dimanapun Dan Problem Pornografi Ini Yang Menjadi Persoalan Tadi Sudah Kita Berikan Data 57% Ada Kenaikan Pasca Pandemi Kemudian Hox Nah Ini Tentu Kita Harus Berhati-hati Saring Sebelum Sharing Ini Kita Sebagai Orang-orang Terpelajar Orang-orang Terdidik Maka Bagaimana Kemudian Kita Bisa Bermetsos Yang Baik Yang Menunjukkan Akhlak Mulia Yang Menunjukkan Bermetsos Yang Yang Akhlak Karimah Yang Akhlak Mahmudah Ya Kira-kira Itu Sebagai Pengantar Pas Jam 6.00 Kami Mohon Maaf Bila Banyak Kekurangan Mudah-mudahan Pembicaraan 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 Ini Berman Jadi Akhlak Yang Mulia Tidak Hanya Ditunjukkan Dalam Kehidupan Kita Yang Nyata Tapi Juga Justru Di media Sosial Itulah Kita Bisa Menunjukkan Bagaimana Sikap Dan Kehidupan Kita Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Ustadz Agus Atas Ilmu Dan Pencerahannya Sangat Luar Biasa Sekali Semoga Apa yang Beliau Sampaikan Itu Bisa Kita Serap Dengan Baik Dan Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Khusususnya Di Bermedia Sosial Bapak Ibu yang Sehormati Mungkin Masih Ada Waktu Beberapa Menit Kita Beri Kesempatan Bapak Ibu yang Ingin Bertanya Monggo Singkat Saja Karena Waktunya Juga Sudah Siang Keliatannya Hari ini Kita Sudah Mulai Masuk Beraktifitas Monggo Bapak Ibu Ada Saya Saya Ustaz Iji Monggo Ustaz Munali Dari Kabupaten Malang Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kalau Saya Bukan Pertanyaan Tapi Ini Permohonan Jadi Kalau Kemarin Ibu Isuki Sudah Membuat Yang Namanya Kelas Desen Kreatif Nah Seandainya Ini Seandainya Kalau Boleh Ustaz Agus Yang Luar Biasa Dokter Ini Bukan Membuat Kita Jadwalkan Untuk Kita Berlatih Tentang Salah Satu Saja Aplikasi Yang Dapat Kita Kembangkan Atau Kita Implementasikan Karena Pelajaran Beberapa Tahun Pasca Pandemi Ini Kita Luar Biasa Setiap Tahun Ada Ilmu Ilmu Baru Mulai Dari Sekedar Membuat Video Pendek Menulis Kemudian Streaming Kemudian Desain Dan Yang Lain-lain Karena Ini Luar Biasa Dari Pak Agus Itu Semua Berbasis Digital Tadi Data-data Juga Sudah Sangat Luar Biasa Nah Ini Berandai-andai Kita Nanti Akan Meng-creas Meng-create Waktu Untuk Bapak Ibu Yang Nen Sampai Sampai Kita Optimalkan Permohonannya Adalah Waktunya Dari Pak Dokter Agus Untuk Waktu Nanti Tindak Lanjutnya Konsepnya Ini Kepada Belionya Ya Guru Kita Biasanya Mempunyai Trik Dan Cara Yang Luar Biasa Itu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr Wb Baik Terima kasih Ustaz Menali Monggo Pak Gus Mungkin Bisa Ditanggapi Terima kasih Ustaz Menali Ya Silahkan Boleh Nanti Kita Tapi Mungkin Saya Lebih Banyak Berbagi Pada Tataran Ini Konsepnya Kalau Dalam Prakteknya Memang Harus Dibantu Tim IT Karena Kemampuan IT Saya Tidak Sehebat Teman-teman Jadi Ya Kalau Tugas Kepala Sekolah Itu Kan Ngompor-ngompor Seja Sebetulnya Dalam Tataran Ide Nanti Mungkin Kalau Harus Berbagi Inspirasi Sebedar Berbagi Inspirasi Dalam Kontek Best Practice Tapi Kalau Nanti Pelatihan Khususus Itu Nanti Kita Siap Nanti Dibantu Teman-teman Menyiapkan Itu Dan Saya Kira Kita Senang Berbagi Itu Sehingga Saat Ini Kami Memang Mencoba Bagaimana Dimulai Dari Buku Tamu Sampai Kemudian Jurnal Mengajar Jadi Kami Sudah Mencoba Ngelinkan Antara Gaji Guru Dengan Dengan Aktifitas Dia Jadi Dan Itu Yang Menghitung Sudah Sistem Jadi Kalau Ini Gajinya Berapa Nanti Guru Ini Sudah Berhadapan Dengan Sistem Bukan Berhadapan Dengan Kepala Sekolah Kira-kira Itu Hingga Oh Ini kok Gaji Saya Sekian Pak Coba Kamu Cek Pengelolaan Kamu Di Sistem Bagaimana Misalnya Dia Enggak Mengajar Otomatis Gajinya Berkurang Otomatis Dan Kita Juga Sudah Mencoba Bagaimana Kita Bisa Mendeteksi Guru Dengan HP Itu Kita Bisa Mengendalikan Guru Kira-kira Guru Ini Ngajar Enggak Atau Malah Dia Di Warung Kopi Kita Bisa Mendeteksi Itu Dalam Rangka Management Control Jadi Bagaimana Menerapkan Management Pendidikan Dalam Konteks Digital Kebetulan Saya Di Management Pendidikan Maka Itu Yang Kita Upayakan Sehingga Saya Termasuk Palah Sekolah Yang Jarum Super Jarang Di rumah Suka Pergi Tetap Bisa Mengontrol Teman-teman Dimana Dia Berada Apakah Dia Ngajar Atau Tidak Disitu Sistem Berjalan Insyaallah Ustaz Munali Nanti Tapi sharing Ini Aja Sharing Apa Yang Sudah Saya Lakukan Kalau Hebatnya Saya Jauh Dari Cak Munali Tapi Mungkin Sekedar Berbaik Inspirasi Insyaallah Karena Saat ini Banyak Sekolah-sekolah IT Yang Banyak Belajar Sekolah-sekolah IT Luar Biasa Ternyata Dia Bisa Empat Tiga Kali Ke Sekolah Kami Sekolah-sekolah Negeri Juga Luar Biasa Sekarang Jadi Tahun Kemarin Saya Mendapatkan Studi Tiro Sekitar 194 Sekolah Dan Itu Ada Sekolah Negeri Ada Sekolah Kristen Itu Juga Banyak Jadi Kita Mencoba Bagaimana Memanfaatkan Apa yang kita punya Untuk saling berbagi kebaikan Itu Terima kasih Pak Joko Kalau masih ada Baik Terima kasih St. Tagus Monggo Bapak-Ibu Satu Pertanyaan Lagi Atau Mungkin Permohonan Jadi Pemateri Di Sekolah Bapak-Ibu Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Salam Zilaturahni Pak Agus Uroyo Pak Joko Santoso Saya Dari Bandung Saya Ingin Contoh Mungkin Implementasi Akhlak Bermedsos Yang diterapkan Oleh Pak Agus Untuk Anak Didik Di SFV Dan SMA Yang Bapak Pimpin Seperti Apa Dan Bagaimana Dampaknya Begitu Tadi Problemetika Dari Medsos Begitu Mengkhawatirkan Bagi Anak Anak Remaja Kita Ini Mungkin Apa Treatment Atau Program Yang Diberikan Untuk Anak Didik Bapak Di Sekolah Bapak Di Al-Mujahidin Al-Mujahidin Ya Pak Itu mungkin Pak Supaya kita Juga ingin Ada motivasi Dan juga Contoh Baik Untuk Sekolah-sekolah Khususnya kami Di Bandung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Kalau Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Membekali Etika Karena Etika Bermedsos Itu Yang Menjadi Problem Saat Ini Dan Sebetulnya Kita Sebagai Pendidik Akan Lebih Mudah Untuk Melihat Etika Anak Itu Justru Dari Medsos Itu Dari Media Sosial Bahkan Kalau Kita Mau Penilaian Autentik Itu Justru Di Media Sosial Maka Bagaimana Guru Ini Juga Sering Sering Justru Kalau Bisa Berteman Itu Yang Pertama Jadi Saya Memastikan Supaya Guru-guru Kami Itu Berteman Dengan Anak-anak Ini Ini Juga Dalam Rangka Itu Sehingga Kita Tahu Anak Itu Nge-upload Apa Di Instagram Jadi Kami Yang Pertama Bagaimana Semua Guru Ini Bisa Berteman Dengan Anak-anak Entah Itu TikTok Entah Itu Instagram Karena Biasanya Kalau Anak-anak Itu Antara TikTok Dan Instagram Yang Kedua Berikan Bekal Bagaimana Bermetsos Yang Baik Bagaimana Sopan Santun Dalam Bermetsos Ini Sopan Santun Dalam Bermetsos Itu Menjadi Sangat Sangat Penting Karena Disitu Ya Itu Akhlak Akhlak Anak Kita Yang Bisa Kita Lihat Jadi Kalau Dulu Mungkin Adab Adab Itu Hanya Diajarkan Pada Aspek Dunia Nyata Kalau Sekarang Perlu Bahkan Diberi Contoh Bagaimana Misalnya WA Kepada Gurunya Kalau di Perguruan Tinggi Sekarang Sudah Banyak Panduan Jadi Panduan Bermetsos Ini Menjadi Penting Karena Sekarang Ini Bagian Dari Akhlak Bagian Dari Akhlak Misalnya Assalamualaikum Ustadz Kadang-kadang Anak-anak Kita Tidak Pakai Salam Tiba-tiba WA Saja Kadang Pak Guru Kok gak Datang Misalnya Ini Kelihatannya Sederhana Tetapi Kalau Kita Kalau Dalam Bahasa Jawa Agak Greteh Greteh Itu Sering Sering Kita Mengingatkan Kalau Bahasanya Kiai Solihin Itu Jangan Putus Menasihati Dan Jangan Menasihati Jangan Putus Dan Jangan Putus Asa Menasihati Nah Ini Penting Jadi Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kita Bisa Memberi Contoh Langsung Dalam Bentuk Panduan Permetsos Yang Dalam Bentuk Yang Langsung Misalnya Contoh Mewa Pada Guru Contoh Mewa Pada Orang Yang Lebih Tua Dan Seterusnya Jadi Itu Yang Mungkin Selama Ini Coba Kita Lakukan Bagaimana Memegali Etika Permetsos Gitu 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 Ibu Kurang Lebihnya Begitu Oke Dicat Ini Bagaimana Cara Agar Tidak Menjadi Korban Penipuan Melalui Media Sosial Kita Harus Berhati Hati Jadi Jangan Mengangkat Telepon Dari Orang Yang Tidak Kita Kenal Atau Itu Penting Karena Kebanyakan Dimulai Dari Situ Penipuan Penipuan Dimulai Karena Kita Mengangkat Nomor Baru Maka Saya Mencoba Kalau Kalau Enggak Ada Kepentingan Itu Ya Biar WA Dulu Telepon Yang Baru Tidak Saya Terima Karena Tadi Bapak Ibu Kita Bisa Menjadi Korban Tadi Orang Yang Dia Orang Baru Dia Akan Menelpon Atau Biasanya Video Call Video Call Bapak Ibu Angkat Nah Ketika Dia Video Call Kemudian Disini Ada Dia Mohon Maaf Dia Telanjang Tapi Dia Menunjukkan Mukanya Nah Dia Akan Men-screenshot Itu Berarti Disitu Ada Muka Kita Dan Gambar Yang Tidak Baik Itu Kemudian Dia Screenshot Nah Ketika Di-screenshot Maka Dia Akan Dikirimkan Ke Bapak Atau Ibu Nah Sehingga Seolah-olah Apa Seolah-olah Bahwa Kita Ini Melakukan Video Call Yang Tidak Baik Yang Tidak Senono Ya Itu Yang Dia Akan Menggunakan Itu Sebagai Senjata Untuk Mengancam Kita Oh Ini Ternyata Kepala Sekolah Ini Begini Sehingga Ini Mau Kita Sebar Atau Bapak Ibu Menirim Uang Sekian Dan Itu Sering Terjadi Bapak Ibu Dan Ini Harus Hati-hati Kita Ini Modus Baru Selain APK Dan Sebagainya Ini Modus Baru Padahal Kita Tidak Tahu Tadi Orang Video Call Dia Medsos Kita Akan Melacak Medsos Instansi Kita Kita Dari Mana Jadi Dia Sudah Tahu Di Medsos Kita Kita Bekerja Di Mana Dia Akan Mengirim Whatsapp Atau Akan Mengirim Ke Inbook Instagram Ataupun Facebook Kita Yang Dikirim Apa Foto Kita Tadi Yang Diskirim Kalau Tidak Kita Memberikan Kalau Kita Tidak Memberikan Sejumlah Uang Yang Mereka Gendaki Nah Ini Kita Perlu Berhati-hati Yang Ke Yang Lainnya Tentu Jangan Mudah Percaya Di Media Sosial Apalagi Promosi Barang-barang Murah Yang Melebihi Intinya Sesuatu Yang Tidak Normal Itu Kita Harus Hati-hati Misalnya Harga Iphone Kok Cuma 4 Juta Itu Di Instagram Banyak Di Facebook Banyak Nah Ini Kita Harus Hati-hati Jadi Intinya Bapak Ibu Jangan Mudah Percaya Apa Yang Dishare Di Media Sosial Jadi Nalar Kritis Kita Harus Ditumbuhkan Ketika Di Media Sosial Pokoknya Jangan Percayalah Termasuk Juga Ser-ser Berita Politik Yang Mungkin Itu Juga Belum Tentu Nah Maka Disitulah Apa Di Di Era Kolotido Itu Kita Memang Harus Berhati-hati Ini Serat Kolotido Itu Menarik Dia Ada Sekitar Sebelas Foto Jadi Dia Mulai Membuat Sebuah Perumpaan Sebuah Negara Jaring Panit Apa Jadi Bahkan Orang-orang Pinter Sarjono Sujono Kelu Kalulun Kalau Tidak Dan Para Orang-orang Pinter Orang-orang Ahli Itu Pun Dia Terbawa Arus Yang Namanya Arus Zaman Penuh Geraguan Nah Disini Yang Dibutuhkan Adalah Critical Thinking Kita Bagaimana Kita Punya Nalar Kritis Untuk Tidak Mudah Percaya Apa Yang Disare Di Media Sosial Tanpa Konfirmasi Yang Baik Itu Pak Jokoh Masih Ada Boleh Kalau Masih Ada Baik Ustaz Mungkin Di chat Juga Masih Ada Oh Iya Ini Banyak Oke Di chat Ini izin Pertanya Urgensi Wakahumas Dalam Mengembangkan Lembaga Kepedirian Baru Terutama Dalam Publikasi Di sosmed Untuk Sosmed Oh Iya Sangat Penting Jadi Justru Kebetulan Saya dulu Memulai Sekolah Dari Nol Tahun 2013 2013 Saya Memulai SMP Mejahitin Ini Dan Alhamdulillah Ya Sekarang Dulu Disentuh Prof. Imam Juga Tahun 2016 Prof. Imam Dan Prof. Imam Juga Sering Hadir Di Sekolah Kami Jadi Sekarang Publikasi Yang Efektif Justru Disosmed Maka Karena Apa Anak-anak Itu Pegang HP Terus Mempengaruhi Anak Itu Justru Di Media Sosial Mohon Maaf Saya Menyebut Salah Satu Capres Keberhasilan Prabowo Misalnya Terlepas Menggolah Bidan Satu Dua Tiga Ini Contoh Itu Salah Satunya Dia Membuat Sesuatu Yang Dekat Dengan Istilah Istilah Yang Itu Membuat Viral Sorry Y Misalnya Gitu Atau Goyang Goyang Ini Ini kan Strategi Saya Mencoba Dulu Ketika Awal-awal Berdiri Menyesuaikan Dengan Kondisi Anak Jadi Kalau Saya Kepala SMP Saya Promosi Tidak Pernah Bicara Visi Misi Kadangkala Kita Ini Kalau Promosi Pake Visi Misi Gitu Saya Di Brosur Saya Ini Saya Kami Jarang Kenapa Karena Anak Usia SMP Itu Usia SD Itu Operasional Concrete Kalau Dalam Teorinya PHC Dia Melihat Sesuatu Yang Konkret Konkret Jadi Yang Abstrak Tentu Tidak Menarik Bagi Anak Usia SMP Jadi Ini Penting Ini Sangat Penting Justru Media Sosial Kuasai Media Sosial Insya Allah Itu Jadi Bagaimana Membuat Produk Di Media Sosial Yang Membuat Anak Itu Menarik Walaupun Disini Saya Belum Bisa Memberi Contoh Sekolah Saya Dengan Best Practice Yang Baik Tapi Bahwa Itu Sangat Penting Kalau Perlu Saya Sedang Menyiapkan Tim khusus Untuk Membuat Content Creator Di TikTok Dan Biasanya Content Creator Yang Dibikin Jangan Langsung To the point Ke sekolah Kita Mungkin Yang Lagi viral Apa Kemudian Kita Ikuti Baru Nanti Di Akhir Sekolah Kita Muncur Ini Menjadi Penting Apalagi Lembaga Yang Baru Berdiri Sangat Penting Kalau Perlu Sponsor Sponsor Itu Menjadi Penting Kalau Dulu Prof Imam Menekankan Kita Pasanglah Baliho Tapi Medsos Jangan Lupa Termasuk Sekolah Membangun Bangunan Bagus Bagus Itu Penting Tapi Platform Digital Jangan Lupa Karena Sekarang Ini Kita Berkelindan Di Dua Aspek Jadi Membangun Sistem Digital Penting Membangun Bangunan Yang Megah Bagus Juga Penting Jadi Banyak Sekolah Yang Bagus Bagus Itu Tidak Terkenal Karena Medsos Tidak Jalan Maka Instagram Facebook TikTok Itu Harus Dikuasai Harus Dikuasai Saya Yang Belum TikTok Ini Karena Ini Butuh Ternyata Butuh Kreativitas Mudah-mudah Nanti Ada Pelantihan Dari Prof Imam Terkait Dengan Bagaimana Mengelola Media Sosial Oke Gitu Kalau Masih ada Ini Ada Bu Endang Pak Ali Mungo Lamungan Waalaikum Waalaikumsalam Kenal Sama-sama Dari Sukijo Kita Dari Sukijo Hanya Saya 1997 Oke Gitu Yang Masih Menggunung Waktu Itu Terima 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 Kasih Pak Ustaz Agus Yang Dalam Memberi Pencerahan Pagi Ini Luar Biasa Saya Ini Juga Mungkin Dulu Saudara Saya Pernah Kesana Kesekulahnya Pak Agus MTS 2 Ya Bu Mila Yaitu Di Al-Hujrod Layat 6 Disitu Ada Perintah Patabayan Maka Telitilah Itu Vila Mar Kalau Di Ilmu Sorok Patabayan Telitilah Nah Itu Perintah Untuk Meneliti Maka Saya Kira Ini Menjadi Kunci Apabila Datang Kepadamu Berita Maka Telitilah Itu Orang-orang Beriman Dari Orang Pasik Utamanya Karena Saya Lihat Ini Di Banyak Grup Itu Orang-orang Tua Ini Kelihatannya Masih Sangat Tidak Percaya Kalau Hasil Misalnya Politik Itu Nah Sehingga Yang Disare Itu Banyak Sekali Yang Saya Kira Saya Sering Kali Hanya Saya Cek Saya Cek Di Google Berita Ini Berita Ini Saya Cek Itu Dan 90% Yang Diedarkan Ini Adalah Wakti Termasuk Yang berbau Pengetahuan Juga Misalnya Ada Bulan Muncul Sekedap Di Mana Di Alaska Yang Barusan Itu Di Rusia Itu Bulan Muncul Hanya Sekedap Itu Saya Cek Itu Ternyata Jadi Maka Penting Sekali Tambahan Barangkali Andalah Kunci Selain Berakhlak Itu Adalah Bagaimana Kita Apa Namanya Ini Menerapkan Patabayanu Itu Tadi Di Ayat 6 Terkait Dengan Bermetsos Begitu Jadi Ada Kuncinya Harus Teliti Jangan Langsung Kadang-kadang Viralkan Share Viralkan Itu Bahasa-bahasa Yang Sekarang Sekarang Ada Kata-kata Sedikit-sedikit Bahwanya Viralkan Share Dan Seterusnya Ini Yang Orang-orang Tua Yang Menjadi Banyak Termakan Dan Terbukti Dan Kita Ini Menjadi Bagian Yang Penting Di Lembaga Pendidikan Untuk Mengarahkan Pada Itu Dan Terima kasih Tadi Sudah Pilihan-pilihan Apa Namanya Informasinya Cukup Kita Tunggu Apa Yang Disampaikan Pak Monali Tadi Ustaz Malang Untuk Ditindak Lanjuti Tentang Kaitannya Dengan Medsos Utamanya Nanti Dan Itu Banyak Sekali Satu Persatu Yang Tren Untuk Pengembangan Kebaikan Di Lembaga Kita Terima kasih Bersetakus Jadi Yang Lalu Sudah Saya Ke Gunung Kidul Untuk Apa Namanya Raker MKKS SMP Swasta Di Lambungan Yang Di Pantai Kukup Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz 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 Jokong Ustaz Jokong Mohon Ijin Mungkin Ini Teman-teman Juga Sudah Sudah Mohon Berangkat Sekolah Mohon Maaf Mohon Maaf Siap Bapak Ibu Terima Kasih Mungkin Saya rasa Cukup Bapak Ibu Untuk Pertanyaan Satu Kata Kunci Jadi Bermetsos Itu Adalah Salah Satu Output Karakter Bermetsos Itu Cermin Karakter Yang Lain Itu Saja Jadi Retetannya Itu Identik Kalau Bermetsos Caka-cakan Komunikasinya Sehari-hari Juga Caka-cakan Orang Yang Senang Ngurusi Orang Lain Pasti Bermetsos Nya Juga Berat Itu Saja Jadi Kalau Ingin Ngobati Yang Bermetsos Bakteri Asal Mulanya Karakter Yang Senang Urusi Dibersin Dulu Antibiotik Itu Itu Dari Pendidikan Itu Caja Terima kasih Prof Baik Terima kasih Prof Baik Jamaah Mapara Pada Pagi hari ini Saya rasa Waktunya Sudah Cukup Karena Memang Banyak Yang Bapak Ibu Yang Akan Beraktifitas Bapak Ibu Yang Saya Sampai Di Penghujung Acara Sebelum Acara Ini Saya Tutup Ada Closing Statement Dari Saya Bahwa Kita Sebagai Seorang Muslim Maka Harus Bijaksana Dalam Bermedia Sosial Terima kasih Bapak Ibu Kita Tutup Kegiatan Pada Pagi hari ini Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Khafaratul Macili Secara Bersama-sama Alhamdulillah Terima 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 kita pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Agus, Pak Prof Imam Terima kasih Salam kenal Alih Biasa Selamat beraktifitas Terima kasih Sertifikatnya sebetulnya sudah jadi ini untuk Pak Agus Biasanya ditampilkan Sertifikatnya Siap Yang penting ilmunya Prof Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Munali mohon maaf Siap Belum berhasil Menghadirkan sesua Gak apa-apa Sertifikatnya Kembali untuk besok SMK Muhammadiyah Satu pota-potalungan pun Tadi boleh nanti di lain waktu Silahkan Dan Ternyata Pagi ini Sekolahnya juga Terendam air Prof Barusan Maka keseiswaan Menghubungi saya Mohon maaf Bu Endang Jadi sekolah itu Rapat mendadak Karena sekolahnya Terendam air Nah si anaknya Juga di rumahnya Kebanjiran Nah ini tentang banjir Begini Dulu Ada begini Kalau akan membaca Al-Quran itu Berbudu dulu Ya berbudu dulu Suatu saat Saya bertemu Orang dari Nigeria Di Masjidil Haram Terus Mereka pintar Bahasa Inggris Saya ngobrol sepentar Dia Akan baca Al-Quran Kamu dari Kamu tadi dari mana Saya tanya Saya berbudu Karena baca Al-Quran Terus Oke Terus suatu hari Dia akan tanya ke saya Saya pinjam Al-Quran Saya mau membaca Al-Quran Saya beri flash disk itu Al-Quran nya di flash disk Loh Dia ternyata tidak berbudu Loh Mengapa kamu Membaca Al-Quran Di flash disk Kalau tidak berbudu Pada Saat membaca Al-Quran Dalam bentuk buku Berbudu Saya Saya tanyakan Begitu Terus dia menjawab Gini flash disk itu Tidak ada Pada saat Jamannya Abu Bakar Jadi Sesuatu Apa namanya Yang Sangat Saya waktu itu Berpikir Oh ternyata Banyak orang yang Berpikirnya itu Waktu Ke waktu 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 itu Waktu ini Ini untuk apa Waktu itu Ini untuk apa Tidak berlaku Untuk Hari ini Kembali ke Tentang Bajir Saya ingat Waktu SMP SMP itu Sekolah saya itu Kan bocor Bocor itu Hari itu Waktu itu Tugasnya Menghafal Surah hafal Di Al-Quran itu Yang tidak Membaca itu Yang tidak Hapal Membaca Ternyata Semua Mengangkat tangan Tidak hafal Suruh Membaca Ada Alasan Guru Sekarang Al-Qurannya Itu Basah Semua Jadi Kita Satu kelas Tidak membaca Dan Bebas Waktu itu Karena Membaca Waktu itu Kalau tidak dapat Membaca Kita Di Strap Di depan Itu Suruh Berdiri Jadi Setiap Hari Doanya Apa Ya Allah Moga-moga Hari ini Hujan Itu Barokannya Itu Terima kasih Pro Ya Moga Ibu Bapak Yang memiliki Putra Atau Putri Yang Usianya Sudah SMA Minimal SMP Dapat Diberikan Ke Host Atau Share Jadi Misalnya Belum Ini karena Masih ada Sepuluh Hari Terakhir Itu Berkesempatan Minimal Memberi Kesempatan Pada Anak-anak Kita Untuk Berani Tampil Agar Kalau Nanti Orang Tuanya Tidak Berani Ya Jadi Nanti Anaknya Yang Tampil Karena Ternyata Juga Dinamikanya Luar Biasa Ini Kalau Semua Seperti Pak Dokter Agus Oke Ini Mas Saya Ini Nyambung Pak Ustaz Menalih Mas Agus Dan Joko Santus Jadi Acara Mapora Itu Sangat Branded Karena Banyak Yang Tidak Berani Tampil Di Sini Bayangkan Saja Di Sini Banyak Profesor Banyak Doktor Banyak Dokter Macem Macem Di Sini Ada Banyak Yang Ada 16 Yang Yang Pamitan Ke Saya Tidak Berani 16 Katanya Itu Belum Waktunya Nah Justru Event-event Begini Itu Mengangkat Joko Santoso Dan SD Dan Ngawinya Terangkat Itu Yang Moderator Yang Tilawa Juga Sama Yang Tilawa Nanti Orang Menjadi Oh Ternyata Di Pekalungan Ada SMK Muhammadiyah Yang Berbicara Juga Oh Ternyata Di Gunung Kedul Sekolahnya Bagus Dan Lain-lain Itu Yang Kedua Ini Kan Yang Mendengarkan Disini Kan Paritasnya Tinggi Atau Tidak Homogen Begitu Aja Kalau Anda Berbicara Di Kalangan Mamadiyah Kan Homogen Jeruk Minum Jeruk Ya Kan Kalau Disini Kan Tidak Artinya Artinya Apa Secara Market Ini Marketable Ya Yang Ketiga Rekaman Ini Kan Dapat Di Share Nanti Setelah Selesai Kan Mesti Ada Yang Streaming Sebar Kemana Mana Nah Yang Keempat Yang Keempat Itu Secara Personal Kita Kenal Semua Secara Personal Anak-anak Kita Yang Tampil Di Mapara Keberanianya Meningkat Itu Pasti Nah Mengapa Saya Memilih Tema Sekolah Muhammadiyah Untuk Tahun Ini Kalau Tahun Lalu Profesor Semua Sekolah Muhammadiyah Saya Punya Misi Begini Agar Para Kepala Sekolah Muhammadiyah Tidak Terkotak Di Lingkungan Itu Karena Kalau Terkotak Di Lingkungan Itu Segment Yang Sama Anda Akan Berebut Dengan Kawan Yang Lain Di Medan Yang Sama Jadi Belut Kambing Ketemu Kambing Tidak Pernah Ketemu Harimau Itu Secara Kehidupan Nyaman Tetapi Kompetitornya Menjadi Sempit Menjadi Sempit Periuknya Menjadi Sangat Sempit Nah Disini Ini Kalau Pak Gus Tau Ini Umi Putri Ibalia Itu Pustakawan Teladan Di Kalimantan Timur Jadi Tulisannya Di tribun Banyak Sekali Di Harian Tribun Misalnya Bu Endang Bu Endang Itu Ketua Aisyaf Kota Pekalongan Itu Bukunya Keren Itu Bukunya Tulisannya Di koran Bagus Terus Apalagi Misalnya Burutno Burutno Itu Ketua Aisyaf Kota Cirebon Itu Tulisannya Di tribun Radar Wah Banyak Banyak Bukunya Banyak Dan Lain Artinya Apa Artinya Komponen Manusia Yang ada Disini Ini Ada Lagi Ustaz Helman Ustaz Helman Itu Hampir Tiap Hari Tidak Tulisannya Tidak Dilonceng Pembina Pondok Pemain Sepak Bola Juga Keren Kan Jadi Luar Luar Biasa Busovni Busovni Itu Bukan Keluarga Muhammad Busovni Itu Orang Minang Dia Masaknya Hebat Tapi Bukunya Saya lupa Judul Bukunya Bukunya Keren Tulisannya Di koran Juga Bagus Banget Dan Lain Lain Ini Membawa Dampak Sekarang Mbak April Contohnya April Ini Sekarang Dia Menjadi Editor Apa Kemarin Sekalimantan Selatan Bukan Editor Penulis LKS Kemohmediahan Sekalimantan Selatan Itu Dari Diperoleh Dari Yang Seperti Seperti Ini Ada Lagi Tadi Ada Nur Endah Dimana Nur Endah Nur Endah Itu Penulis Tribun Jateng Bumunali Itu Bumunali Disamping Jadi Istrinya Pak Munali Dia Penulis Penulis Rutin Radar Malang Atau Pos Malang Itu Jadi Disini Itu Manusianya Sangat Heterogen Banget Gemblengan Sekian Tahun Menetasnya Macem-macem Menetasnya Dan Ini Akan Punya Dampak Di Daerahnya Masing-masing Ini Penting Ilmunya Mas Khus Kan Bagus Banget Itu Cepat Ditularkan Di Kalangan Kawan-kawan Siapa sajalah Nanti mikronya Gampang Mas Agus Kan Bercerita Makro Nanti Mikronya Gampang Banget Gampang Banget Mikronya Mau Short Mau X Mau Instagram Mau TikTok Mau Normal Video Youtube Dan lain-lain Dan Mas Agus Di Kita Sudah Punya 56 Web Resmi Ini Dari Air Jadi Sudah Punya Koran Sendiri Kita Disini Seperti Izuki Ling Izuki Dokter Dokter Spesialis Pathologi Klinik Tapi Tulisannya Top Tulisannya Top Bukunya Bagus Dan Ini Menjadi Hasanah Baru Menjadi Kekayaan Intelektual Walaupun Mas Edo Itu Sekarang Jarang Muncul Tetapi Tulisannya Keren Itu Tulisannya Keren Mungkin Sibuk Ngurusi S-nya Itu Yang Sekarang Laris Laris Biasanya Kalau S-nya Sedang Laris Sudah Lupa Dengan Nairo Society Dan Ini Menjadi Ini Apa Namanya Mbak Titi Ini Mbak Titi Komunal Dia Yaitu Pengurus Pengurus Pengurusnya Nordic Indonesia Orang Jogja Itu Orang Jogja Juga Itu Pengurus Nordic Itu Kawannya Ribuan Indonesia Dan Disinilah Walaupun Dari kotak Ini Kita Belum Pernah Berjumpa Di kotak Laptop Kita Masing-masing Tapi Karyanya Sudah Legend Ini Perlu Barang-barang Tapi Perlu Dimanage Terus Karena Orang Berlari Itu Kadang-kadang Kalau Itu Pelari Marathon Sedang Enak Lari Di Kanan Kirinya Itu Ada Dawat Pasti Mampir Ya Karena Iya Nah Itu Kodaan Juga Kita Lihat Pak Firwan Firdos Pak Firwan Firdos Alumni UGM Ini Senior Sekali Beliau Adalah Pengurus Ikatan Apa Namanya Itu Apotecer Indonesia Apotecer Indonesia Itu Itu Punya Punya Society Sendiri Ngumpul Disini Dengan Berbagai Macem-macem Ramuan Dan Bukunya Dia penulis Juga Ya Beliau Penulis Penulis Bukunya Bagus Dan Ini Menjadi Sangat Penting Kalau Pak Munali Sudah Bisa Ceritakan Karena Tamunya Itu Melebihi Penduduk Indonesia Jadi Apa Namanya Hal Begini Ini Menjadi Penting Menggarap Society Begini This is not easy Tidak mudah Ya Tidak mudah Apalagi Nanti KSJM nya Kita itu Sudah Ke 200 212 Apa 12 Jadi Yang nanti Jumat itu Jumat Malam Itu sudah 212 Jumat Itu Tanpa Jeda Tanpa Jelan Itu Tidak Gampang Jadi Malamnya Di Jumat Malam Jalan Maparanya Ini Untuk Mengolah Mapara Tahun Lalu Saya Lupa Tahun Lalu Lupa Itu Full Kita belajar Streaming Belajar Full OBS Streaming Saya lupa Mapara Satu Kalau tidak Liru Yang Mapara Satu Mapara Satu Full Streaming Jadi Banyak Orang Yang tidak Dapat Streaming Di Aero Sudah Pinter Mengoperasikan OBS Dan Sampai Hari Ini Dan Tidak Kebayang Guru SD Seperti Bunur A Ini Tulisannya Tulisannya Bagus Kali Bukunya Bagus Streaming Keren Youtube Keren Coba Ini Yang Dulu Tidak Terbayang Busovni Itu Guru Sekolah Dasar Negeri Coba Bukunya Keren Banget Tulisannya Keren Banget Di Harian Singgalang Sumatera Barat Ini Dampak Dampak Begini Tidak Main Main Ini Levelnya Memang Mikro 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 Itu Artinya Ngelmu Ilmu Itu Dilakukan Dilakukan Ilmu Itu Dilakukan Nah Ini Kita Lakukan Ya Mungkin Itu Menjadi Pemantik Dimanapun Nanti Dari Sini-sini Bu Endang Punya Pengaruh Pak Munali Punya Pengaruh Bu Retno Punya Pengaruh Mbak Titi Punya Pengaruh Di Komunitasnya Pak Firman Terus Semua Bhususyati Bhususyati PWA Penguasanya Kalimantan Timur Bhususyati Jadi Punya Pengaruh Di sana Dan lain-lain Ini Efektif Kita Hanya Bermodal Seperti ini Tapi Modal Yang Paling Utama Bukan Membayar Zoom-nya Tiap Bulan Bukan Modal Yang Paling Utama Adalah Semangat Untuk Terus Kita Belajar Siapapun Yang Ada Di Sini Entah Pagi Entah Siang Entah Sore Ini Penting Di Situ Itu Barangkali Untuk Semua Pagi Ini Karena Izin Pro Izin Untuk Ustadz Agus Suroyo Itu Adalah Narasumber Yang ketiga Yang saya hubungi Yang Siap Oke Oh iya Betul Jadi kami hubungi Yang pertama Jawab Beliau Sudah sibuk Jadwal Pul Yang kedua Juga Artinya Sama Sibuk Nah Akhirnya Yang ketiga Ini juga Berkat Bunda Herianti Akhirnya Ketemu Ustadz Agus Suroyo Itu ada 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 slogannya Bu Katanya Ustadz Agus Oke Gas Oke Gas Ada juga Orang yang Sangat sibuk Sampai Bernapas Saja Enggak Sempat Saya Sudah penuh Ini Sebulan Penuh Sudah ngisi Siang Malam Oh luar biasa Kata istrinya Jangan Pengajian Bernafas Saja Sering Jarang Itu Karena Tidak Ada Waktu Untuk Bernafas Saya rasa Hari ini Silahkan Mas Joko Kalau ingin Gabung Di Air Society Welcome Air Air Society Itu Grupnya Sekarang 120 Grup 120 Grup Kalau Masing-masing 200 Tinggal Ngalikan 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 Berapa Ada Yang Semangatnya Sedeng Ada Yang Setengah Ada Yang Perempat Ada Yang Full Ada Yang Lebih-lebih Barang Jadi Kalau Ngelihat Seperti Umi Putri Bali Ini Semangatnya Luar biasa Pak Suwarno Di Merauke Itu Pak Suwarno Itu Jangan Main-main Pak Suwarno Pak Suwarno Tokoh Di Merauke Di Sota Sota Itu Kota Kecamatan Yang berbatasan Dengan Papua Nugini Saya Pernah Diajak Sana Jadi Saya Sering Katakan Negara Yang Paling Banyak Saya Kunjungi Di Dunia Itu Papua Nugini Saya Sudah 80 Kali Ke Papua Nugini Ya Yang Ajarin Pak Suwarno Itu